Tuh, kita selama 2 bulan tuh bisa menjangkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlognya Kebunisen Oke, seperti biasa kali ini kita mau share ataupun ngasih tips-tips bisnis Yang tentu aja itu berguna buat temen-temen yang sudah berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis marketing dunia desain grafis Dan ini channel merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisen Yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan jasa legalitas Nah, jadi buat temen-temen yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai daftar legalitas bisnis Bisa langsung kontak nomor whatsapp yang ada di deskripsi Nah, oke nih deh, kan dalam dunia keuangan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah audit Dalam organisasi harus ada audit keuangan, biar tetap berjalan nih Nah, di dunia bisnis juga kan sama Tapi ada nggak sih selain itu yang harus diaudit lagi dalam bisnis gitu? Branding loh Branding bisa diaudit? Gimana caranya tuh branding harus diaudit? Cara mengaudit brand, salah satunya dengan kita hal yang paling kecil adalah Langkah yang pertama adalah audit dulu social media kamu Kita akan coba bedah disini cara mengaudit social media Oke, 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 oke Kita bedah satu persatu, tonton sampai habis videonya Karena penting ini Mantap Oke, yang pertama adalah Apa? Check inside Check inside Oh, dalam media sosial ada inside ya? Iya, ada inside Nih, nanti dibantu screenshot ya Eh, ditampilkan ya Oke Di screenshot aja nggak apa-apa Nah, kan kalau misalnya di Instagram Itu ada yang namanya inside ya Di akun bisnis ya Biasanya akun bisnis yang ada Itu dicoba di klik inside-nya Set Diklik Nanti dilihat Periodenya Ada beberapa hari Ada 7 hari Ada 1 bulan Ada 2 bulan Misalnya kita lihat 2 bulan ya Tuh Kita selama 2 bulan tuh Bisa menjangkau 15 ribu pengguna baru Eh, pengguna baru Follower baru Berarti kita naik tuh 353 Segini kita jarang-jarang update apa Feeds ya Tapi story masih jalan lah Yang ter-endjudge-nya Ada 263 orang Itu kan sebuah Apa? Sebuah peningkalan ya Kalau misalnya kita lihat loh Plus 353% Gitu Jadi dilihat Insight-nya Karena insight itu penting banget sih Buat kita tahu Siapa aja Yang melihat Akun kita Terus bisa kita lihat lagi disini Yang kejangkau itu Total 15 ribu tuh Apakah akun Baru Atau follower Yang memang lama Ternyata Ternyata Kita berhasil Mengguide 13.400 Follower Yang baru Yang baru ya Karena kan follower kita masih 7 ribuan lah ya Ya kan ya Nah ini Kita guide banyak banget Seperti itu Ya artinya Di insight ini Dia ngasih data-data Jumlah-jumlah gitu ya Berapa nih follower yang Lama Berapa nih follower yang baru Yang melihat Apa namanya Konten-konten kita Yang itu ternyata Wah tinggi Berarti kita Harus nambahin genjot lagi nih Buat postingannya Biar bisa meningkat Lebih besar lagi Artinya nanti yang Enjage Lebih besar lagi Sekarang kan di kita itu Ada sekitar 200 lebih ya 353 persen Oh kenaikannya ya Kenaikannya Kalau misalnya yang Kejangkau itu Sekitar 15 ribu Banyak banget ya Dan kita juga bisa melihat nih Kita bisa evaluasi Konten apa aja Yang bisa menggaet banyak Untuk ternyata reels Makanya Sekarang ini kita Coba Untuk meningkatin Konten video Di instagram Dengan reels Seperti itu Yang berikutnya adalah Tadi udah Check inside Terus tadi aku singgung-singgung Juga Konten yang naiknya Apa Sekarang Kita coba Analisa Performa kontennya Oke performa Per konten Per konten Kita lihat ya Dikatakan disini Yang rame itu Berdasarkan Apa Itu adalah Real kan ya Nah Kita lihat Ternyata Kita bisa lihat tuh Top kontennya apa Oh top kontennya Ini ternyata Ada di tanggal 15 Juli Konten Tentang Tentang project Dibayar bikin logo Dibayar buat kemasan Dibayar bikin Dengan Per point Berarti Banyak orang Yang Mencari Tentang Jasa desain Power point Iya Gitu Berarti kita bisa Bikin lagi Atau juga Oh ternyata ini Kemasan Desain kemasan Tentang desain kemasan Iya Iya Itu Jadi bisa dilihat Terus juga ada Top video Disini Live Instagram Oh ternyata Banyak juga Ya walaupun Ini yang Lopnya Satu orang Tapi ternyata Yang melihat Bisa sampai 284 orang Iya bener 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 Gitu Jadi Di dalam Insight itu Ada Apa namanya Top top Kontennya Leper konten Jadi Kita tahu nih Konten apa sih Yang disukai Yang bisa menaik Gitu ya Nah nanti kita bisa Bikin lagi Konten-konten Yang mirip-mirip Seperti itu Gitu ya Betul sekali Jadi Ibarat kata Jangan terus Konten yang Top itu Tapi Jangan disalah artikan ya Yang top sekarang Belum tentu Nanti top Maksudnya Coba nanti Ketika Ini udah lama Coba di up lagi Kontennya Iya Yang berikutnya adalah Tentukan platform Yang akan digunakan Dan tentukan Kontennya mau Seperti apa Oke Misal Yang sekarang Yang lagi naik-naiknya Itu video pendek Video pendek itu Ada di TikTok dan Instagram Instagram Berarti kita manfaatkan Kedua Kedua platform tersebut Dan Yang lagi rame Ya Reels Nah berarti Kalau misalnya di Instagram Reels Kalau di TikTok Ya itu apa Video TikToknya Seperti itu Jadi Jangan membuat Konten yang asal Gitu Tapi ngikutin Apa namanya Apa yang lagi Happening saat ini Trendnya ke situ Kita ikutin itu Supaya kita juga Ke up Betul sekali Oke yang berikutnya adalah Tadi kan kita udah bahas Tentang platformnya Dan Tipe Tipe apa yang harus Dimasukkan di dalam Platform tersebut Apakah video pendek Apakah video panjang Gitu Atau ke apa Yang lagi happening Seperti itu Nah sekarang Kita pikirkan kontennya Misalnya tadi yang panjang Eh yang lagi rame itu Video pendek Nah kita tentukan Konten untuk video pendek itu Seperti apa Jadi jangan ragu Untuk bereksperimen Dengan konten Kita udah berapa kali Eksperimen dulu Kita pada bikin apa sih Yang horor Horor Udah Terus Yang cringy Cringy crime Itu udah Terus juga Ke apa namanya Ke kunjungan ku UMKM Udah Ya Kalau kita kan Kunjungan ku UMKM Emang sering lah ya Cuman karena sekarang Kemarin tuh Kehalang pandemi Nah sekarang mungkin kita Akan aktif lagi nih Siap-siap nih Dikunjungi lagi Terus juga tentang Tip bisnis Tip marketing Ada semua Jadi ciri khas kita adalah Tentang edukasi bisnis Gitu Tapi kita tetap bereksperimen Tuh videonya apa Selalu berganti-ganti Ibaratnya Apa ya Ya kalau misalnya Videonya itu-itu aja Orang pasti bosen Iya Jadi ada video-video Variasi yang Itu orang tuh Seneng sama itu semua Kayak gitu Oke yang terakhir adalah Unfollow akun palsu Ah iya Karena kita follow juga Tidak manfaat Apa sih sebetulnya Akun palsu kita follow Buat apa Akun palsu dipollow Jangan menyimpan Atau Memelihara akun palsu Di follower kita itu Langsung unfollow aja Ketika ada akun yang mencurigakan Unfollow Misalkan kan Akun-akun Apa namanya Akun-akun palsu itu Sering misalkan Nge-share sesuatu yang Gak penting sih Gak penting kita ikutin Yaudah Mending kita unfollow Mending kita fokus Sama follower-follower kita nih Misalkan mereka itu Posting apa Kita juga saling Negur juga Misalkan Supaya terjalin Unjudgment yang lebih Lebih baik lagi Mereka sering komen ke kita Kita juga Komen ke mereka juga Kayak gitu Ciri-ciri akun follow gimana bang Ya gampang sih Yang gak ada fotonya Postnya kosong Followernya banyak Atau followernya sedikit Iya Nah gitu Pakai itu aja ya Untuk cara audit branding Dengan langkah yang awalnya itu Dengan audit social media Bisa dilakukan oleh teman-teman Tapi buat teman-teman yang males Bikin apa Social media Ya bisa order-order kita Karena kita juga ada jasa social media Iya betul banget Udah kontennya Terus juga Udah idenya Udah captionnya Dikasih video reels juga Pokoknya Dengan paket hemat Mulai dari 1,5 Bisa ke kita Iya betul Oke jika dirasa suka Jangan lupa di like Di komen subscribe Dan Dan jangan lupa juga Di share ke teman-teman kamu Supaya bermanfaat Oke thank you Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.